Hap-hap Cuy, Kak Samurai sedang berada di kota Situbondo, Jawa Timur, cuy Nah, kemudian Pengen ngopi, pengen ngemil Maka berhentilah Kak Samurai di sebuah kafe yang Desainnya unik, cuy Namanya Winkel Panji 1884 Unik desainnya Bangunan outletnya itu rumah kuno Rumah kuno jaman Belanda Terus kemudian design interiornya juga unik banget Pokoknya unik lah Ini makanya Kak Samurai mampir ke situ Pengen tahu seberapa unik Tapi dari awal memang udah tertarik dengan Desain interiornya cuy Menggok belok masuk ke cafe ini Bukan karena terkenal, bukan karena apapun Karena baru pertama kali ini ke Situbondo dan mampir ke sini Belok masuk ke area ini hanya karena desain interiornya yang unik Bangunan jaman Belanda Ada lokomotif apa namanya Lokomotif kuno yang ditaruh di halaman depan Terus kemudian Ah pokoknya dari awal itu sudah menarik Dari jauh, dari jalan itu sudah menarik Jadi menarik hati Tarik-menarik hatinya itu cuy Itu yang membuat sesungguhnya belok ke sini Pengen lihat secara dekat detail Kayak apa sih Kan waktu itu cuma sekilas lewat Ini dalam perjalanan dari Surabaya menuju Banyuwangi Lah lapar Capek Pengen ngopi kok yuk onok Cafe unik Yaudah belok aja Sekalian dieksploitir Seperti apa Karena di Surabaya Belum ada nih yang kayak gini Jadi yang unik-unik itu selalu pengen dieksploitir sama Kak Samurai Bangunan jaman Belanda Ada lokomotif kuno Terus kemudian ada Apa namanya Ada gerbong-gerbong Nah itu Begitu masuk ke dalam Ternyata yuk ada radio kuno Ada telepon jaman bahala Jadi namanya itu winkel panji Panji itu Ternyata adalah salah satu kampung Eh bukan salah satu Adalah kampung tempat cafe ini Berdiam Berdiri di situ bondo Panji Terus kemudian ada pabrik gula juga Pabrik gula panji Di situ bondo Dan konon Setelah Kak Samurai lihat di google Cafe ini adalah milik pabrik gula panji Jadi ada kaitan lah Itu ada kaitan itu berdasarkan informasi di google Tapi cukup menyenangkan lah Kembali ke Abad Abad lalu Sekian abad Wah Gitu deh Nyaman Setelah perjalanan jauh Sembilan jam Dari Surabaya Karena gak bisa lebut Harus pelan-pelan Di belakang tergandeng Terpengker Dan luas Segala macem Kemudian bisa nongkrong Bisa nyangkruk Bisa leheh-leheh Di sebuah cafe yang Interior kuno Zaman Belanda Belanda bukan Belanda Perangkat Karena kayaknya Belanda Lebih 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 jauh lagi Itu Cukup Mengasihkan Bawaannya itu Santai Tenang Leheh-lehehnya Menjadi Teresapi Meresap Cukup Cukup Dan kebetulan Sore ini Gak terlalu rame Sore ini Gak terlalu Bukan sore Mungkin Masih agak siang Sore lah Jam-jam 3 Jam 3an Jam 4 itu Gak terlalu rame Sehingga kak somre Benar-benar Bisa bebas Mengeksploitir Lokasi itu Tanpa harus Sungkan sama Pengunjung yang lain Cuy Jajah K12 pengunjung itu Gak ada masalah Kalau kecuali Pas rame-ramenya kan Gak Awang ngambil-ngambil Video Ngeshoot-ngeshoot Itu gak Wah Tapi karena Gak terlalu rame Enak Blusuk-blusuk Nanya kesana Nanya kesini Sebagian aja lah Yang kak samurai suka Ya gak Hul Itu Disimpan Di video ini Winkel Panji 1884 Di Situbondo Itu nama Cafe nya Situbondo Itu Jawa Timur Sekian jam Hampir 8-9 jam Dari Surabaya Makan enak Bersama Samurai Makan enak Bank yang Bayar Menikmati Hidup Setiap saat Kali ini Di kota Situbondo Cafe Zaman Bahla Zaman Dahulu Kala Wek valve Kem Zugok Zoom Bud AHAHAfruit Ici Mi